Jadi anggota kami mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada kelompok KKB yang akan membakar puskesmas Omukia yaitu di daerah Gome tidak jauh dari pos kami hanya kurang lebih 300 meter dari pos Gome sehingga bersama-sama kita dengan kepolisian dengan semua aparat keamanan yang ada di sana untuk mengamankan puskesmas ini karena puskesmas ini dibutuhkan masyarakat untuk melayani kesehatan di sana jangan dibakar sehingga ketika kita mengamankan itu mereka menembak pasukan kita sehingga terjadi kontak tembak dari kontak tembak ini pasukan kami melakukan pengejaran dan tertangkap 3 orang yaitu yang pertama Warinus Kogoya kemudian Alianus Murid dan Defius Kogoya nah ketika ditangkap mereka ditemukan juga membawa satu pucuk senjata Moser dan beberapa butir munisi juga ada alat-alat yang lain ada senapan angin ada senjata tajam dan sebagainya mereka akan dibawa ke Polres pada saat itu tetapi di jalan satu orang loncat dari mobil yaitu Warinus Kogoya karena Warinus ini adalah DPO Polres Puncak yang terus yang terus beberapa kali melakukan penyerangan-penyerangan di daerah Puncak Ilaga dan melupakan pelaku pembunuhan pekerja puskesmas Omukia yang dimana mereka akan bakar ini meninggal beberapa orang pada saat itu juga pelaku penembakan anggota Satgas 300 sendiri dan beberapa fasilitas mereka bakar disitu nah mungkin karena dia ketakutan disini berusaha melarikan diri loncat dari mobil dengan tangan terikat di belakang karena mungkin tidak ada keseimbangan tangan diikat sehingga jatuh dan terbentur kepalanya dibatuh dibawa ke puskesmas tetapi meninggal sedangkan yang dua orang ini yang satunya itu ditangkap ketika penyergapan dia meloloskan diri tetapi ada pasukan yang menutup di Gome menangkap dia dia ini juga satu kelompok dengan mereka nah disinilah mereka melakukan penganiayaan tetapi setelah itu dibawa ke puskesmas kemudian diobati dan dikembalikan ke masyarakat jadi sekarang ini mereka dalam kondisi baik sudah dikembalikan kepada keluarganya Demikian Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia